Intro Ini jadi acara Nyao Channel Ruang Kreatif Jadi untuk hari ini temanya adalah smartphone fotografi Jadi gimana sih cara foto pake handphone aja Tapi hasilnya bisa maksimal Tadi tuh kita belajar angle-nya Belajar teknik dasarnya, basic-nya Kalau mau foto pake smartphone apa aja yang kita butuhin Terus belajar styling-nya juga Sama terakhir belajar editing Jadi semuanya dari awal sampai kita fotonya siap di upload ke Instagram Atau ke media sosial lainnya Bagus-bagus, aku agak-agak kaget juga tadi waktu ngeliat hasil fotonya Bagus-bagus gitu Jadi feeling buat ngambil angle-nya Biasanya kan angle-nya itu agak susah gitu kan Itu udah dapet sih feeling-nya Paling cuma ada agak masih ada distorsi-distorsi sedikit Terus kayak editing-nya mungkin kalau editing itu kan harus sering-sering latihan Biar dapet feeling-nya Lebih kesitu sih Tapi untuk secara garis besarnya sih aku puas banget peserta sekarang Jadi kayaknya sampe lah ilmunya ke mereka Sekarangnya sih sering latihan aja Karena kan yang namanya kalau cuma tahu teori tapi gak pernah latihan Kita gak bakal bisa ya Karena kan kayak styling gitu kita butuh latihan Sering-sering latihan Jadi nanti udah tahu deh kalau misalnya mau foto ini harus gimana sih Foto ini harus gimana sih Intinya itu Jadi harus sering nyoba, harus sering latihan Tapi bukan sembarang latihan gitu Latihan sambil mempraktekan ilmu-ilmu dasar yang udah aku sharing tadi Harapannya bisa lebih kerjasama dengan macem-macem ya Dengan komunitas lainnya Karena banyak banget kan komunitas-komunitas yang ada di Jakarta lah ya Supaya orang Indonesia itu jadi lebih kreatif ya Karena kan sekarang, era-era sekarang tuh Yang kreatif-kreatif itu kebanyakan yang bisa survive sih Kalau aku lihat Karena memang passion saya tuh difotografi Dan memang saya juga suka makan Jadi memang tertarik banget untuk belajar disini Banyak banget sih pengalamannya Jadi seenggaknya aku bisa tahu cara teknik foto yang benar gitu Terus pencahayaannya Kalau foto tuh yang baik ya kemana Kayak gitu Jadi banyak banget sih yang aku gali disini Semoga ada terus sih kayaknya Terus lebih ke temanya mungkin yang lain Atau mungkin videographer atau apa Kan ini kan fotografi gitu